Saya mengadang-adang, saya sudah di dalam, disitnah. Sudah di dolimi, disitnah. Sampai ada tahanan satu datang, nudeng-nudeng saya, anjing kamu, baksa, awas keluar kamu. Ada tahanan yang ngancam saya, saya nggak tahu masalahnya apa. Oh, ternyata, katanya ada Twitter datang dari kamar saya. Siapa kira-kira mengadang-adang? Nah, gara-gara itu, fasilitas daring dihapus. Maka marah para Nabi, Wak. Nabi itu biasanya punya fasilitas daring, telpon keluarganya. Bayar itu, nggak gratis. Jadi gini teman-teman ya, karena waktunya mepet, kita harus sholat ya. Bentar aja ya. Bentar-bentar ya. Bentar-bentar ya. Jadi waktunya sangat berdesak, kita harus sholat. Jadi intinya, saya ada dua pun yang mau saya sampaikan. Pak Nabi, Pak. Pak Nabi, Pak. Bank Nabi. Pak Nabi. Pak Nabi. Lih apa ini, lih? Untuk Lih. Bupakan kandang-kandang jawara. Kalau yang kandang jawara, apa yang ada? Bupakan ada? Plus. Mereka, dianggap ecek-ecek. Kalau si bus arya. Bus arya. Bus arya. Ayah, terus. Bus arya itu. Bus arya itu yang mana? Ayah itu yang sama. Bus arya itu. Jadi gini teman-teman ya, saya akan komentar dua hal. Pertama tentang persidangan tadi, tetap tidak berubah bahwa sebenarnya semakin banyak saksi didatangkan, semakin makar Allah berlaku. Saksi itu hanya blunder-blunder-blunder ya, hanya menunjukkan bahwa ini konyol, ini dagelan. Sudahlah, datang ke sini Pak Jokowi, ini kan orang-orang kesuluh nih tempat kelahiran beliau ini. Kalau Pak Jokowi sibuk, persidangan, janganlah. Menantunya kek, atau blunder-blunder untuk menjatuhkan martabat saya dan Bapak Ngetri, blunder-blunder satpan saja lah, suruh ke sini. Atau office boy, ke sini, bawa ikhlasa aslinya, selesai masalah ini. Saya dan Bapak Ngetri siap dihukum, karena bersalah kan begitu. Karena masalahnya belum bersalah ini. Ini yang perlu saya komentar yang pertama. Jadi tadi saksinya juga masih sama dengan kemarin, bunder-bunder-bunder dan bunda. Nah yang kedua, ini kemarin Rami berita di Kompas, Abah ya. Di Kompas Rami. Mana ada wartawan Kompas nggak di sini? Ini Kompas ini aneh nih ya. Nggak pernah wawancara saya, nggak pernah datang ke sindang. Tiba-tiba bikin berita, saya bertengkar sama Bapak Ngetri. Ya kan? Jadi kan, ini menebarkan huk namanya ya. Nah yang terakhir, saya ingin menegaskan, saya ingin mengomentari Kabit Rumah Spolda Jateng. Ini perlu saya sampaikan kepada Anda ya. Jadi muncul di media. Saya kalau lihat rambut gondrong ini ingat masa lalu ya. Ini sudah hijrah, Gus. Jadi begini teman-teman, saya tidak bermaksud menyudutkan atau menjelek-jelekkan nama baik polisi ya. Banyak sekali sahabat-sahabat polisi saya yang baik-baik banyak. Nah jadi kemarin beberapa hari yang lalu, Rami di media Kabit Rumah Spolda Jawa Tengah, Pak Iqbal ya mas. Pak Iqbal namanya. Kompas ya. Dia bilang kalau saya mengada-ngada katanya ya. Apa yang saya katakan itu katanya enggak benar. Nah disini perlu saya sampaikan. Pak Iqbal, Pak Kabit Rumah, orang yang suka mengada-ngada itu berarti dia penjilat. Penjilat, munafik, penipu, cari muka, cari jabatan, cari uang. Orang yang punya karakter begitu biasanya dia suka mengada-ngada. Nah perlu saya tegaskan ke Anda, saya bukan penjilat, saya bukan penipu. Dan saya enggak cari muka, saya enggak cari jabatan, saya enggak cari uang. Saya orangnya enggak suka mengada-ngada. Apa yang saya sampaikan itu, itu real, nyata. Dan sebenarnya asal Bapak tahu, yang saya sampaikan itu, itu belum semua. Kezoliman yang saya terima di Polda Jateng itu belum saya ceritakan semua. Dan saya sebenarnya enggak mau menceritakan semua. Karena di sana juga banyak polisi baik. Saya enggak mau yang baik-baik nanti dimutasi jauh kan kasihan anak-anak istrinya. Anda harus tahu sisi itu. Saya enggak suka mengada-ngada, saudaraku ya, mas Pak Iqbal ya. Oke, ini saya tambahin. Anda tahu enggak, matras, matras bayi, matras bayi itu yang tipis. Itu kalau Anda beli di toko, itu harganya Rp40.000. Saya beli di dalam Rp750.000. Saya bukan masalah uangnya. Kamar Rp20.000.000 saya bayar kok. Kezolimanya. Ya Pak, dicek, dibersihkan itu. Yang kedua, saya di, ini sudah saya bahas kemarin. Sampai digembok dua lapis pintu ya, sampai 12 hari. Enggak boleh ada orang yang dekati saya. Suatu sore, kalau Anda bilang kemarin ada CCTV macam-macamnya, silahkan dicek. Saya pernah mengalami malam yang berat. Saya protes, sampai kepala saya bentur-benturkan ke sel besi itu. Sampai berdarahin. Cek, di CCTV itu. Ada dua petugas yang masuk. Karena saya protes. Oke, akhirnya katanya muncul petugas baik namanya Pak Sri. Nah ini, Pak Sri, selamu alaikum. Pak Sri ini baik, Mas Ahmad. Dia ngasih masukkan ke saya soal hukum, soal strategi hukum begini. Pak Sri, Anda orang baik ya. Dia nyampaikan ke saya, Gus Nur. Saya mohon maaf ya, jenengan harus saya tahan sampai 12 hari. Karena ada Twitter. Ada Twitter pakai nama saya, pakai foto saya. Ngomong soal Jokowi, ngomong soal Anies Baswedan. Nah Twitter itu didetek sama baris kirim. Katanya datang dari kamar silnya sampean. Padahal saya nggak pegang handphone. Dan seumur rumor saya nggak pernah main Twitter. Siapa yang mengada-ngada? Pak KB Dumas. Siapa yang mengada-ngada? Saya sudah di dalam, disitnah. Sudah di dolimi, disitnah. Sampai ada tahanan satu datang, nungg-nungg saya. Anjing kamu, bangsat, awas keluar kamu. Ada tahanan yang ngancam saya. Saya nggak tahu masalahnya apa. Oh ternyata, katanya ada Twitter datang dari kamar saya. Siapa kira-kira mengada-ngada? Nah gara-gara itu, fasilitas daring dihapus. Maka marah para Napi, Wak. Napi itu biasanya punya fasilitas daring, telepon keluarganya. Bayar itu, nggak gratis. Gara-gara itu, gara-gara saya dituduh Twitter, dihapus daringnya. Makanya marah semua Napinya. Marahnya ke saya. Nah gitu loh teman-teman. Pak Iqbal, saya bukan orang suka mengada-ngada. Akhirnya saya dipindah ke sel yang sempit. Itu bener. Kalau saya selonjor, itu nendang kepalanya orang. Namanya Pak JJ yang saya tendang itu. Pak JJ itu narkoba dari Tasik Malaya. Pak Iqbal, coba lihat mata saya. Apakah orang mengada-ngada saya ini? Enggak. Itu kalau kaki saya selonjor, itu nendang orang, Pak. Terlalu sempitnya. Masa, ya maaf, saya bukan takabur. Saya bukan edifikasi diri. Masa Ustadz dicampur sembilan orang seperti itu. Itu kecil, subhanallah. Akhirnya, suatu ketika saya ketemu dengan, ya saya ketemu dengan, sudah ya. Saya ketemu dengan petugas yang Pak Asri yang baik tadi. Dipindahlah ke sel yang lebih luas. Nah, tapi saya katakan sekali lagi. Itu pun bayar. 100 ribu per hari. Ada 8 orang. Berarti 800 ribu. Gitu loh saudaraku. Kalau banyak yang hotel. Kalau nggak? Oke, sebagai closing statement ya. Ini karena polisi, sahabat saya semua ini ya. Sebagai closing statement. Kalau Anda polisi yang baik ya. Kalau Anda, ini, kalau Anda oknum polisi ya. Kalau Anda oknum polisi yang suka makan waharam, uang subhat, ya kan. Silahkan. Saya nggak ikut, saya nggak akan ikut campur urusan Anda. Saya tutup belah-belah rahasia Anda. Kita bawa mati nanti. Tapi saya menambahkan ini, Gus. Dalam arti kata, polisi itulah pakai pensiun. Gitu loh. Ada waktunya. Siap. Hanya itu saja ya. Sampai misalkan gini, ada keluarga ngirim nasi padang 10 bungkus. Yang masuk tinggal 7, yang 3 hilang. Misalkan, ya kan. Kalau Anda oknum polisi yang masih suka makan waharam, nggak apa-apa. Kita bermain cantik. Saya nggak akan ngotori dapur Anda. Saya dicegat tadi sama mahal. Sudah lah, Gus. Nggak usah membahas polisi. Masih banyak polisi yang baik. Justru masih banyak polisi yang baik. Saya ini ngempet dari kemarin. Tapi tolong jangan diunggit-unggit lagi ya. Karena saya masih punya banyak data. Silahkan cek di Karutan Sulu sekarang nih. Mako Brimob. Cek bagaimana akhlak saya. Perubahan positif apa yang saya bawa di Mako Brimob sini. Saya bukan orang suka mengadang-adang. Insya Allah saya konsisten. Taukan. Allah. Saya yang bertanggung jawab apa yang saya omongkan. Dunia dan akhirat. Amin. Haji, saya masalah ya. Ya, ini. Oh ya, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disini saya hanya menegaskan saja. Doakan semoga Gus Nur dan Pak Bang Matri selalu diberi kesehatan. Amin. Itu saja. Dan omgsek salah bakal serah. Saya bakal serah. Terus sekitar teman-teman ormas di Solo Raya siap membiak Gus Nur. Takkan. Amin. Kalau ada. Kalau ditemukan ternyata saya salah. Saya jangan dibela. Jangan membela orang yang salah. Saya enggak cari menang, enggak cari kalah. Saya cari ridunya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menampakkan kandang jawara tetap membackup persidangan Gus Nur. Dan yang dikatakan Gus Arya untuk pasangan tetap pasang badan kandang jawara. Karena kandang jawara istilahnya meyakini kalau Gus Nur ini benar. Dan jujur. Jadi seluruh jajaran kandang jawara tetap mendukung persidangan Gus Nur. Sampai selesai. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.